Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada iPhone XR jadi iPhone ini kasusnya adalah terkunci iCloud-nya kita akan coba untuk mem-bypass iPhone ini menggunakan aplikasi premium jadi tutorial kali ini tidak gratis sebelum kita bypass iPhone ini terlebih dahulu bisa kita daftarkan serial number-nya jadi pada iPhone pasti ada serial number nah serial number ini bisa didaftarkan untuk daftarnya langsung melalui channel Magelang Flasher silahkan bisa WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah itu kita siap melakukan bypass iCloud pada iPhone XR siapkan kabel data langsung kita colokkan ke komputer kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita kemudian untuk aplikasinya disini kita menggunakan iRemoval Pro dan untuk iPhone XR sampai dengan iPhone 14 Pro Mac kita gunakan iRemoval Pro Premium Edition 1.2 langsung saja kita download kalau sudah terdownload nanti muncul filenya kemudian file iRemoval Pro-nya bisa kita ekstrak klik kanan dan ekstrak to nama filenya sampai menjadi sebuah folder kemudian kita buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan aplikasi ini dengan cara kita double klik file iRemoval Pro XR kita tunggu sebentar sampai aplikasi iRemoval Pro-nya berjalan jadi mendaftarkan serial number tadi adalah syarat wajib untuk bisa melakukan bypass iCloud menggunakan iRemoval Pro berapa harga pendaftaran serial number-nya atau registrasi serial number-nya langsung aja WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi lalu setelah iRemoval Pro-nya berjalan kita hubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu sampai iRemoval Pro-nya membaca iPhone tersebut dan kita tunggu sebentar disini pada bagian service ada keterangan checking bagi yang belum terdaftar serial number-nya maka akan muncul notifikasi untuk mendaftarkan dulu serial number-nya tapi karena iPhone ini sudah terdaftar serial number-nya maka pada bagian service muncul keterangan A12 Plus Signal artinya iPhone tersebut bisa kita bypass secara premium dan sinyalnya on dan iPhone yang bisa di bypass iCloud-nya maksimal masih menggunakan iOS versi 16.6.1 kebetulan iPhone XR ini masih menggunakan iOS 15.5 dan ini adalah data dari iPhone-nya sudah teregistrasi langsung aja kita klik menu Activate dan kita tunggu sampai proses bypass iCloud-nya berjalan walaupun sampai tahap ini iPhone sudah bisa masuk ke tampilan menu tapi belum sepenuhnya ter-bypass harus muncul notifikasi bypass successfully pada aplikasi iRemoval Pro-nya jika muncul keterangan error silahkan ikuti panduan keterangannya baik itu diminta untuk merestart iPhone-nya ataupun melakukan iris iPhone jika errornya kita diminta untuk melakukan iris iPhone maka langsung aja klik menu iris oke disini muncul notifikasi di bagian layar iPhone-nya bisa kita pilih OK saja kemudian kita tunggu sebentar sampai proses bypass-nya berjalan lagi kebetulan disini tidak muncul error ya apabila muncul error ikuti aja panduan error-nya kita diminta untuk melakukan apa biasanya kita diminta untuk merestart infonya jika masih muncul error lagi biasanya kita diminta untuk melakukan iris silahkan klik menu iris kemudian sekarang muncul notifikasi iDevice activated successfully sebelumnya kita gagal melakukan bypass pada iPhone XR ini kemudian kita konsultasi ke support iRemovile Pro-nya dan kita diberikan solusi untuk melakukan iris device artinya sebelum kita bypass kita klik dulu menu iris pada iRemovile Pro-nya baru kita ulangi bypass-nya kemudian sekarang iPhone sudah sepenuhnya terbypass apabila pada akhir prosesnya muncul notifikasi error seperti ini bisa kita abaikan saja kita klik OK saja jadi patokan kita adalah notifikasi iDevice activated successfully kemudian pada notifikasi yang muncul ini ada keterangan jadi iPhone ini sudah full bypass dengan OTA Fitur artinya kita boleh melakukan update iOS-nya namun syaratnya jangan kita restore atau jangan kita flash ulang firmware-nya update boleh tapi jangan kita flash ulang untuk sinyalnya bagaimana? nanti kita akan cek ya kita kembali dulu ke tampilan iPhone-nya lepaskan kabel data kemudian sekarang kita akan cek dulu iPhone ini kemudian kita masuk ke menu pengaturan lalu kita masuk ke bagian umum tentang dan ini adalah iPhone XR dengan versi iOS 15.5 sekarang kita cek dulu apakah ini permanen atau tidak jadi kita bisa mematikan iPhone ini kemudian kita tunggu sejenak bisa kita matikan atau kita restart sama saja dan status bypass premium menggunakan aplikasi e-removile pro ini adalah permanen walaupun kita matikan ataupun kita restart ataupun iPhone ini mati karena kehabisan baterai dia tidak akan terkunci lagi selama tidak kita lakukan flash ulang firmware-nya baik itu menggunakan 3U tool ataupun menggunakan iTunes oke ini dia iPhone sudah masuk lagi ke tampilan menu jadi bypass-nya adalah permanen sekarang kita akan cek sinyalnya saja langsung saja kita cari slot SIM-nya di mana ya oh ini dia di bawah kita pasangi dulu kartu dan pastinya sinyal akan aktif lagi karena memang bypass iCloud menggunakan e-removile pro ini adalah bypass premium kita tunggu sebentar sampai kartu SIM bisa terbaca oleh iPhone-nya waduh kok muncul no SIM inset ini kita coba lepaskan dulu SIM card-nya lagi kemudian kita pasang lagi SIM card-nya dan kita tunggu sampai kartu terbaca oleh iPhone XR ini dan sinyalnya muncul kita tunggu sebentar oke ini dia sinyal sudah muncul ya kita coba untuk matikan Wi-Fi-nya terlebih dahulu apakah sinyal datanya juga muncul kita lihat oke sudah aman jadi sinyal muncul Wi-Fi normal iPhone sudah terbypass metode ini bisa kita gunakan sampai dengan iPhone 14 Pro Mac dengan versi iOS maksimal 16.6.1 untuk iOS 17 belum bisa untuk status iCloud clean dan loss support juga menggunakan metode ini terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota